Intro Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan latihan militer yang dilakukan China untuk mempersiapkan invasi China dituding akan mengubah status quo di kawasan Asia Pasifik Beijing Ketawi telah meluncurkan latihan perang dalam jumlah besar di sekitar Taiwan baru-baru ini Hal ini sebagai tanggapan atas kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan beberapa waktu lalu Joseph Wu juga mengecam latihan militer lanjutan China yang dilakukan pada Senin 8 Agustus 2022 Ia mencatat latihan tersebut membuat terganggunya rute pelayaran dan udara di Taiwan Wu juga mengklaim bahwa latihan perang China sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak Taiwan Langkah China juga dituding sebagai upaya untuk menguasai perairan di sekitar Taiwan Wu menyampaikan terima kasih kepada sekutu barat karena telah ikut menentang China Sekutu barat juga mengatakan bahwa demokrasi tidak akan tunduk pada intimidasi otoritarianisme Oh 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 Terima kasih telah menonton